Karena ada beberapa orang yang nyaman di back system busa, ada yang nyaman di back system jaring. Kalau ini back system busa, dan disini bisa lo lihat nih, disini ada busa di kiri dan kanan, dan tengahnya ini sengaja dikosongkan memang. Ada fitur nih, ada fitur tambahan, yaitu bisa dicopot untuk sitopletnya, dan bisa menjadi waistback nih seperti ini. Nanti kita coba juga. Hai geng, selamat datang lagi di Jelatan Adventure. Seperti biasa, setiap minggunya kalian akan mendapatkan notifikasi dari channel ini. Karena setiap minggunya kita akan terus mengupdate barang-barang terbaru yang ada di toko Jelatan Adventure. Menurutkan video yang kemarin, kemarin kita sudah merekomendasikan carrier kotrek, yaitu seri Tenggarong 55 plus 5. Yaitu harganya 500 ribuan, ya lagi diskon juga jadi 539 100 rupiah. Nah sekarang kita rekomendasiin lagi, carrier kotrek lagi nih, tapi yang lebih murah. Harganya itu sekitaran 559 ribu menjadi 503 100 rupiah. Aja nih, dari seri Papandaya. Nah, sebelum kita lanjut ke video ini, lebih baik lo subscribe aja. Lu like, lu share ke teman-teman lu semua, biar teman-teman lu tahu info-info penting yang sekarang ini. Oke, ini adalah seri Papandayan. Seperti liat dari situ, ini banyak banget nih pilihan warnanya. Jadi emang ini baru datang, kayak yang Tenggarong kemarin. Ini ada 5 warna. Ini yang gue pegang itu ada warna lebih ke Tosca ya, Tosca warna gelap gitu. Terus ada warna merah, ada navy, ada biru, sama ada warna hitam. Ntar gue kasih tahu juga untuk warna-warnanya biar lebih jelas. Untuk bahan Papandayan ini memakai bahan nylon dinir Cordura, combine ya, combine Cordura. Jadi memakai bahan nylon dinir, combine Cordura. Sama seperti Tenggarong kemarin, ini bahannya sama, teksturnya sama, dan ringannya juga sama, 1,6 kiloan untuk berat kosong dari si carrier Papandayan ini. Untuk bahannya sama, terus kita bahas ke fiturnya dulu. Dan nanti kita bandingkan dari si Tenggarong ada fitur apa, dari sini ada fitur apa. Topletnya sama sih nih, ada 2 resleting. Ketika lu buka, tuh, nggak ada ini, apa namanya, nggak ada kompartemen lagi, jadi cuma 1 resleting doang. Dan ada toplet pocket bagian dalam. Nah ini, nah ini toplet bagian dalam ini nih. Dan ini si, si topletnya ini ada fitur nih, ada fitur tambahan, yaitu bisa dicopot untuk si topletnya dan bisa menjadi wastebag nih, seperti ini. Nanti kita coba juga. Oke. Itu untuk topletnya. Terus ke bagian pinggir. Nah ini bagian pinggir ada yang unik nih. Jadi satu kelebihan juga, tapi nanti mungkin ada kekurangan juga nih. Nah di sini untuk si bagian sisi kanan dan sisi kirinya, ada tali kompresi, seperti biasa nih. Tali kompresi 1 di atas, 1 di bawah. Yang mengikat nantinya ke side pocket. Kalau nyimpan botol di sini aman. Jadi keikat juga sama si tali kompresi. Nah di sini ada kompartemen tambahan. Tuh, ini ada kompartemen tambahan. Gue kalau ingat kompartemen tambahan kayak gini tuh, ingat seri-seri konsina yang Tarebi. Jadi ini mirip-mirip banget. Dari posturnya pun lurus-lurusnya mirip nih. Si konsina Tarebi sama si papa handa yang ini. Ini resleting ini bisa menyimpan jacket mungkin. Atau bisa nyimpan-nyimpan alat-alat yang kemungkinan dikeluarkan secara darurat. Dan bukan di kanan aja, tapi di kiri juga. Tuh ada dua. Kenapa akhirnya si kotrek ini menyimpan... Apa namanya? Menyimpan pocket di bagian kiri dan kanan. Karena di depannya tidak ada pocket sama sekali tuh. Ini polos aja. Jadi kalian nggak bisa menyimpan barang-barang di depan sini. Karena dia mungkin pengen ngebuat carrier yang lebih polos aja. Dan ngejual namanya nih si papa handa yang ini. Dan dari ini kotreknya terus 60 liternya doang. Jadi si pocket yang biasanya di sini di depan dipindahkan ke bagian kanan dan bagian kiri. Nah disininya nggak ada apa-apa. Cuma ada rain cover aja nih. Nih rain cover. Nah kan seperti yang gue bilang. Jadi si kotrek ini mempunyai banyak series untuk carrier-nya. Dan setiap series itu kemungkinan ada perbedaan warna di rain cover-nya. Untuk tenggarong kemarin kan warnanya lebih cerah ya. Warna-warna hijau stabilo. Kalau ini lebih ke warna apa ini? Abu-abu ya. Babu gelap gitu. Ini kita cobain. Kelihatan. Nah ini warnanya lebih soft. Lebih tidak menarik perhatian. Kalau yang warna-warna itu kan terang banget ya. Jadi menarik perhatian banget lah. Eye catching gitu ya. Nah dari rain cover-nya juga. Ini nutup banget ke belakang sih. Menurut gue ini bagus banget. Jadi nggak nanggung gitu. Jadi si bagian top lidnya masih dikasih space. Jadi kalau kalian di bagian top lidnya itu menyimpan barang-barang yang lebih besar. Si rain cover-nya pun menyediakan space di sini nih. Oke. Sipen dulu. Terus satu lagi di sini ada tempat untuk trekking pool. Untuk trekking pool-nya ada dua nih. Sama kayak tenggarong kemarin. Dan ini menurut gue ideal. Karena trekking pool itu harus dua bawahnya ya. Bukan satu. Jadi udah dikasih tempat di sini. Oke nih. Fiturnya udah semua. Di sini terus kita ke bagian belakang. Nah ini back systemnya. Back systemnya beda sama yang tenggarong kemarin. Kalau tenggarong kemarin itu memakai back system airflow dan mesh ya. Jadi jaring-jaring gitu. Kalau ini tuh back system busah aja nih. Nah jadi kalau kalian tim-tim. Yang terbiasa memakai carrier-carrier busah ya bisa menjadi rekomendasi nih. Si carrier papandain ini. Karena ada beberapa orang yang nyaman di back system busah. Ada yang nyaman di back system jaring. Kalau ini back system busah. Dan di sini bisa lo lihat nih. Di sini ada busah di kiri dan kanan. Dan tengahnya ini sengaja dikosongkan. Memang untuk sirkulasi udara. Biar nggak terlalu gerah gitu. Jadi ada sirkulasi udara lewat sini nih. Terus di sini komposisi busahnya menurut gue pas. Nggak berlebihan dan ketebalannya sama kayak kemarin. Nggak berlebihan juga. Dan pengalaman gue sih kalau busa-busa dari kotrek awet ya. Dan kerasa empuk lah gitu di punggung. Enak-enak aja gitu jadinya pas dipakai tuh. Oke ini back systemnya ini. Terus ada hip belt. Nah ini hip beltnya tuh sama. Ada dua di kanan sama kiri. Untuk menyimpan handphone 5 inci. Masih muat di sini nih. 5 atau 6. Kalau 7 inci kayaknya udah kegedean nggak muat di sini nih. Terus di sini ada untuk jalur water blader. Jadi water bladernya simpan di dalam untuk tempat minumnya. Terus selangnya nanti muncul dari sini nih. Muncul dari sini. Dan lebih rapih nih ini nih. Ada untuk cantolan water bladernya di sini nih. Jadi lebih kekunci sih untuk selangnya di sini. Nggak lari-lari kemana-mana. Oke ini adalah salah satu carrier yang kita rekomendasikan lagi di minggu ini. Setelah kamar yang tenggarong. Yang back system jaring. Dan ini papandainya dengan back system busa. Jadi lu yang pilih. Lu mau pilih yang mana terserah. Kalian lebih nyaman dengan back system yang mana. Dan terbiasa dengan back system yang mana. Gue kasih lihat nih nih untuk pilihan warna-warnanya. Biar kelihatan. Ini warna toska. Ini warna paling belakang dulu nih. Warna hitam. Jadi warna hitam ini buat lu yang tidak pandai untuk menjaga warna. Yang sering kotor segala macem. Apalagi cowok-cowok. Bisa lu pilih warna hitam ini. Jadi hitamnya tuh pekat. Nggak ada warna lain di sini. Hanya tali-tali webbingnya aja sama. Ya tali webbing aja paling. Sama bakal ini yang warna abu-abu. Bisa lu sikati warna hitam. Terus ada warna biru. Ada warna nepi sama ada warna biru nih. Nah kalau ini birunya lebih terang tuh. Cuman perbedaan sama warna gelap ini dikit doang nih. Tuh birunya lebih terang. Bisa lihat bagian kiri kanan ya. Kalau lu yang suka warna-warna kayak gini. Nih biru-biru gini nih. Lu bisa sikat nih. Ini agak cerah cewek-cewek bisa pilih yang ini nih. Terus ada warna nevi nih. Ini yang lebih gelap. Ini lu yang nggak terlalu suka gelap banget. Tapi pengen ada warna-warna dikit gitu. Kayak karir-karir atmos kan. Osprey atmos warna-warna kayak gini nih. Warna-warna nevi gini nih. Lu bisa lihat. Dan si sablonan papandainnya pun nggak terlalu mengganggu. Jadi agak cerah dikit doang nih. Lu bisa sikat nih warna nevi. Tapi yang terakhir susah ngambilnya ini mas. Nah. Ini warna terakhir yaitu warna merah. Jadi warna cerahnya ada dua. Ini juga bisa dibilang cerah sih. Jadi lu buat cewek-cewek biasanya kan suka warna-warna merah gini nih. Bisa disikat juga. Karena untuk 60 liter ini. Ya masih masuk lah buat cewek-cewek yang. Yang taruh soalnya lebih besar dan lebih tinggi ya. Itu pilihannya. Nah gue bakal ngebahas. Apa kekurangan dan kelebihan dari papandain dan tenggarong. Terus perbedaannya apa aja. Tapi nanti di channel gue kalau itu ya. Nanti untuk perbandingan nih. Jadi gue akan membandingkan antara papandain dan tenggarong. Apa sih plus minusnya. Terus apa fitur yang nggak ada di papandain. Dan fitur yang nggak ada di tenggarong. Nanti di video gue tayang hari ini juga. Jadi lu sikat aja langsung nonton ke channel Bangi QTV. Oke. Thank you banget buat lu semua nih. Kalau lu suka dengan karir papandain ini. Lu bisa sikat di deskripsi video. Udah ada link pembelanjaannya. Dari Tokopedia. Dari Shopee. Pokoknya terus dari Bukalapak. Sama dari Lajada. Udah lu tinggal klik-klik aja. Sama blibli.com. Sekarang kita udah ada di blibli.com juga. Jadi 5 online shop udah tersedia. Lu tinggal sikat. Lu pilih warna yang lu cocok. Yang mana lah terselah ya. Karena untuk stok ini tuh terbatas banget. Untuk harganya. Tadi gue kasih tau lagi untuk harganya. Harganya dari Rp559.000. Menjadi Rp503.100. Jadi lebih murah daripada tenggarong yang kemarin. Oke. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Karena setiap minggunya kalian akan mendapatkan video-video bermanfaat. Dan jangan lupa untuk share. Sama untuk like juga di video ini. Thank you banget buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.